Hai assalamualaikum lor ini persiapan otw Jawa Timur ke Medan ini nanti akan saya sepil alat-alat apa aja berpat apa aja yang biasa saya bawa untuk jaga-jaga di jalan ada yang part-part yang wajib ada dan ada yang pelengkap ini mulai dari berjain terot berjain atas berjain bawah ini wajib ya Lord ini ini ada busing sisa terus ini juga wajib seal piston kopling double seal punyanya Kijang minyak rim kunci roda dua sudah standart minyak power steering ini rantai ini kalau buat kerja disana bawa rantai ini kalau ke pelater ke pelentong enak dari bantuan tinggal narik ini belum sempat pasang vanbel dinamo jas dongkrak standart terus ada yang di dalam ini ini minyak goreng enggak pernah turun jaga-jaga kalau oli habis masuk minyak reme habis masuk minyak power steering habis masuk untuk wajib aja kalau misalkan di hutan ada SOS nanti akan kepakai untuk sementara saja ini lampu hampat wajib ini lho ini selenoid untuk bos pom biasanya pernah alami di lampung mati cari ini istirahat satu harian juga kalau sudah siap ini kan nanti tinggal nanti tinggal ganti langsung jalan lagi seal tip Chris ini buat kabel isolasi dan jangan lupa kunci-kuncinya lengkap terus kita ke depan lagi yang wajib ini ini kalau untuk luar jawa wajib ya lho bau torsi ini kalau kita kerja di sawit-sawit patah tinggal ganti dan pasti kalau untuk pekerja pantor pekerja keras pernah patah kabel torsi ini cari yang lori enggak ada ini kurang bagus merk space ya cuma buat stok aja terus ini pengereman silsil set pengereman dan kopling spare part piston sil terus relih terus relih relih empat kaki ada juga yang relih lima kaki yang lima kaki yang lima kaki pengereman juga ini ini piring roda depan set sama yang belakang satu sebenarnya belakang enggak enggak usah apa-apa dan jangan lupa untuk Sumatera dilengkapi ini B3K nya karena kalau enggak ada ini nanti ada Rezia ketilang dan apar ini rem lagi masker udah itu aja ini untuk ekstranya kita bawa kompor juga untuk menghemat ini makan di Rezaria tol itu lumayan mahal kalau kita bertuju juga menguras kantong tinggal bawa pop mie sama kopi-kopi jajan air jadi lebih hemat kalau bawa kompor sendiri kalau ini ekstra ya untuk alat-alat kerja bengkel mungkin nanti disana dibutuhkan ada alat tempel blantubless kalau di jalan tinggal nempel tinggal ngisi angin gerendah ini kunci shock alat-alat AC kunci ketok obeng obeng ketok udah gitu aja kita raget nanti minta doanya habis juhur kita berangkat ini gelombang terakhir ya lor dari grup-grup gincu balap yang lain sudah berangkat sudah nyampe semua di medan buat kenang-kenangan mungkin nanti pensiun disana merantunya menetap di tulung agung kita sepil rak ini ini muat 4 kental muat lor full barangnya lumayan membantu tapi tetap aman karena rendah ini pintu tol 210 masih lewat masih aman lewat tol ini lampu retrek cukup membantu perjalanan jauh sampai ke kilo nol Aceh kali ini cuma bawa alat-alat kerja sedikit biasanya las gerendah alat body lip dongkrak-dongkrak masuk ke atas ini cuma alat-alat perlampuan sama si aja dibawa barangnya masih ada lagi nanti untuk tiga orang selamat menikmati